Tansredo Neves, Presiden Brazil Selama masa kampanye Presiden, dia mengatakan jika dia mendapat 500 ribu suara dari partainya tidak ada yang bisa menandinginya bahkan Tuhan Yesus tidak akan bisa mengeluarkannya dari kursi kepresidenan benar, dia mendapat 500 ribu suara dari partainya tapi dia jatuh sakit sehari sebelum dilantik jadi presiden lalu dia meninggal dunia hari itu juga apalah kita ini, kita hanya manusia yang dibuat dari debu tanah nanti juga kita akan mati, saya dan kita semua pasti akan mati jadi tidak ada yang perlu disembungkan tinggi hati adalah mendahului kehancuran percayalah jika saudara adalah ada bibit-bibit kesembungan percayalah tidak lama lagi saudara akan menuju yaitu pintu kehancuran itu tinggi hati mendahului kehancuran dan seakan-akan dia adalah Allah seakan-akan dia lebih hebat daripada Tuhan halo guys, pada kesempatan ini satu video yang saya mau bagikan kepada saudara semua dan tentu video ini sangat menarik sekali untuk saudara simak sampai selesai dimana di dalam video ini memberikan pelajaran yang sangat penting untuk kita tidak melakukan hal demikian dimana itu menjadi sesuatu hal yang tidak boleh kita lakukan sepanjang Tuhan masih percayakan kita hidup untuk melalui hari-hari nah disini ada beberapa oknum yang menyatakan dirinya begitu angkuh begitu sombong dan seakan-akan dia adalah Allah seakan-akan dia lebih hebat daripada Tuhan memang kita melihat teman-teman semua di dalam sejarah dimana ada satu kapal yang sangat terkenal di zamannya adalah kapal Titanic nah pada saat diwawancarai oleh reporter seorang yang pemilik atau pembuat kapal itu adalah Thomas dengan sombongnya dia mengatakan demikian berkata bahwa keamanan kapal yang dibuatnya itu sangat aman bahkan Tuhan tidak mampu menenggelamkan kapal yang dibuatnya itu tetapi kita melihat bahwa tidak lama kemudian kapal itu tenggelam juga karena menumbur yaitu es nah teman-teman semua kita melihat dalam bagian ini ada beberapa orang public figure yang begitu sombong dan begitu angkuh ok saya percaya bahwa saudara-saudara yang menonton video ini adalah orang-orang yang rendah hati orang-orang yang menghormati Tuhan orang-orang yang taat dengan perintah Tuhan dan tidak sombong tetapi orang yang rendah hati dan mau belajar yaitu untuk menghormati Tuhan nah di dalam kitab Amsal pasal 18 ayat yang ke-12 berkunci demikian teman-teman tinggi hati mendahului kehancuran nah sekali lagi tinggi hati mendahului kehancuran lawan daripada tinggi hati itu adalah rendah hati saya percaya saudara yang menonton ini adalah orang-orang yang rendah hati tinggi hati adalah mendahului kehancuran percayalah jika saudara adalah ada bibit-bibit kesembungan percayalah tidak lama lagi saudara akan menuju yaitu pintu kehancuran itu tetapi disini dikatakan bahwa tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan orang-orang yang rendah hati itu pasti diberkati Tuhan dan orang-orang yang rendah hati itu pasti mendapatkan kehormatan yang lebih dibanding dengan orang-orang yang sombong manusia aja tidak suka apalagi Tuhan gitu ya apalah kita ini kita hanya manusia yang dibuat dari debu tanah nanti juga kita akan mati saya dan kita semua pasti akan mati jadi tidak ada yang perlu disembungkan oke tanpa basa-basi mari kita lihat dan saksikan video berikut ini sampai selesai jangan kemana-mana oke kita saksikan yang pertama John Lennon penyanyi dan anggota grup The Beatles beberapa tahun setelah masa jaya dan ketengarannya di tahun 1966 dia melakukan wawancara dengan majalah Amerika dia berkata kekristenan akan berakhir dan akan menghilang saya tidak perlu berdebat tentang itu saya yakin Yesus biasa-biasa saja apalagi dengan umat penganutnya hari ini kami The Beatles lebih terkenal daripada Yesus setelah mengatakan bahwa The Beatles lebih terkenal daripada Yesus Kristus Lennon ditembak enam kali sampai meninggal yang kedua Tansredo Neves Presiden Brazil selama masa kampanye Presiden dia mengatakan jika dia mendapat 500 ribu suara dari partainya tidak ada yang bisa menandinginya bahkan Tuhan Yesus tidak akan bisa mengeluarkannya dari kursi kepresidenan benar dia mendapat 500 ribu suara dari partainya tapi dia jatuh sakit sehari sebelum dilantik jadi presiden lalu dia meninggal dunia hari itu juga yang ketiga Bon Scott seorang penyanyi dia adalah mantan penyanyi dari grup band legendaris ACDC di salah satu lagu mereka pada tahun 1979 yang dinyanyikannya berkata jangan hentikan aku akan turun jauh-jauh menyusuri jalan raya menuju neraka ini bentuk ejekan pada ajaran Kristen yang hidup menuju pada sorga pada tanggal 19 Februari 1980 Bon Scott ditemukan meninggal dia meninggal karena tersedak oleh muntahnya sendiri yang keempat Kazusa seorang komposer penyanyi dan pencipta lagu selama pertunjukan di Canizio Rio de Janeiro Brazil sambil merokok dia menghembuskan asap rokok ke udara dan berkata Hei Yesus ini untukmu dia meninggal pada usia 32 tahun dengan cara yang mengerikan karena AIDS dan radang paru-paru yang kelima Marlene Monroe seorang aktris dia dikunjungi oleh Billy Graham seorang pendeta dan penginjil sehabis pertunjukannya di panggung tentas Billy Graham mengatakan bahwa roh Tuhan telah mengirim dia untuk berkhutbah kepada Marlene setelah mendengar apa yang dikatakan oleh sang pendeta dia berkata aku tidak butuh Yesusmu seminggu kemudian dia ditemukan tewas di apartemennya yang keenam Madeline Murray O'Hare dia adalah seorang aktivis Amerika yang mendukung ateisme dan pemisahan gereja dan negara dia menentang ibadah dan membaca alkitab yang diwajibkan di sekolah umum Amerika dia juga bahkan menyolok-nyolok salib di depan publik pada 27 Agustus 1995 dia diculik dan dibunuh bersama putra dan cucunya yang ketujuh Thomas Andreu dia adalah seorang insinyur yang membuat kapal Titanic setelah pembuatan kapal Titanic selesai seorang reporter bertanya kepadanya seberapa aman kapal Titanic dengan nada sombong dia menjawab Tuhan Yesus pun tidak bisa menenggelamkannya hasilnya saya rasa saudara-saudara semua tahu apa yang terjadi pada kapal Titanic yang kedelapan Christine Hewet dia adalah seorang jurnalis dan publik figur dari Jamaica dia berbicara tentang Alkitab dia berkata Alkitab adalah buku terburuk yang pernah ditulis pada bulan Juni 2006 dia ditemukan tewas di kendaraan motornya dia terbakar dan sudah sangat sulit dikenali lagi karena semua tubuhnya hangus berat yang kesembilan Brandon Lee dia adalah seorang aktor dan anak dari aktor laga Bruce Lee dalam pembuatan film The Crow dia mengejek proses kekejaman penyelipan dari Yesus Kristus dalam adegan di dalam film itu dia mati tertembak oleh pistol yang sebenarnya tidak memiliki peluru asli dia tewas di lokasi syuting itu yang ke-10 Dave Williams dia adalah seorang penyanyi dan mantan vokalis band Drowning Pole dia merilis satu album yang berlabel Sinners di tahun 2001 dalam album Sinners tersebut bersihkan hujatan pada roh kudus pada 14 Agustus 2002 dia meninggal karena gagal jantung yang mengenaskan yang ke-11 Timothy Tretwell seorang penggemar dan ahli binatang beruang asal Amerika pada saat syuting film dokumenter dengan beruang dia menunjukkan marah Tuhan berat kalau dia paham dan berat sesuatu di sebelum beruang tentunya kelas hari nanti dengan beruang oke guys demikian saja video ini semoga ini menjadi sesuatu peringatan untuk kita yaitu menjadi orang-orang yang rendah hati dan tidak melakukan yaitu kesombongan oke terima kasih Tuhan menolong saya dan menolong saudara semua Tuhan Yesus memberkati Shalom